Hai guys, balik lagi di Mobil Kecil Channel Sekarang gue lagi ada di salah satu apartemen di daerah Sunter nih guys Nah, di video ini saya akan grebek seorang kolektor muda Dan dia belum lama koleksi daikasnya guys Tapi koleksianya udah menuhin kamar Nah, saya sampe bertanya-tanya nih, dia tidurnya dimana? Dan fokusannya cukup unik sih guys Gak banyak yang mengkoleksi jenis Mobil ini Koleksi apakah dia? Simak video ini sampe habis Nah, ini dia kondisi kamarnya guys Penuh banget Ada beberapa HW reguler yang tergantung di ujung Nah, ini HW reguler Nah, kamar inilah yang akan kita acak-acak nanti Kurang lebih baru setahun lah om Iya nih baru setahun Bener Biasanya hunting sih yang pasti ya Kalau lagi keluar kita hunting Kalau lagi diam di rumah mungkin kita beli online Lewat media sosial Yang ketiga mungkin lewat marketplace nyarinya Kalau bijinya sih gak bisa dihitung Cuma kalau dari harganya mungkin kalau bisa dibilang pernah beli sampe seribu Atau seribu maratus Soalnya gini, kalau memang suka Sebaiknya sih diambil Dibanding nanti kalau udah lewat Nyesel gak ketemu lagi Nah, itu dia koleksianya guys Banyak banget ya Fokusannya Acura NSX om Dan fokusannya ternyata Acura NSX Nah, jarang kan orang koleksi ini ya BTW ada lagi gak sih guys yang koleksi NSX disini? Comment di bawah ya Nah, ternyata banyak banget ya varianya Ada beberapa yang saya baru lihat pertama kalinya nih Keren abis bro Wow Satu kontainer isinya NSX Nah, ini ada Super Tracer H-nya guys Factory Shield pula Emang keren sih NSX ini ya Tuh, masih banyak lagi guys Varianya ternyata bejibun Saya malah lupa nanya Ada berapa varian nih NSX ini Mungkin teman-teman ada yang tahu juga Berapa varian NSX ini Boleh komen di bawah ya Yang pertama Yang pertama, NSX ini baru keluar dua seri mungkin ya Seri yang pop-up lampunya Sama yang udah LED Nah, kalau yang pertama itu suka karena pop-up lampunya om Ini real car-nya Real car-nya Real car-nya itu lampunya mungkin ke JDM lain kayak Rack 7 ya Yang lampunya kalau dibuka ya Buka-tutup-buka-tutup Nah, kalau seri yang barunya Yang Honda NSX yang baru itu lampunya bagus Soalnya full LED Seperti sipit Ya, pokoknya enaklah dipandang Tuh kan guys Ternyata dia suka real car-nya duluan ya Ternyata emang keren sih Ini NSX ini Ini ada yang warna putih Ini langka juga sih katanya nih Ini juga termasuk jarang nih warna gold ya Kalau paling mahal sih Yang Ebro ya om ya Yang Raybrick Yang warna biru Yang warna biru ungu Nah, itu kalau mungkin om-om pernah main Grand Turismo Sering pakai mobil itu Itu ada di gamenya ya Ada Mulai dari Grand Turismo 2 itu mobil Raybrick udah ada NSX Raybrick Nah, ini Ebro-nya guys Ternyata emang detail banget ya Pantesan mahal cuy Gila detailnya Jadi pengen juga nih koleksi NSX NSX yang paling susah itu Satu yang tadi Yang Ebro-rebrick Terus yang kedua itu Yang tadi warnanya agak biru Metallic ya Yang Keihin Nah, itu lupa mereknya Cuman itu Bisa dibilang Cari di marketplace pun sekarang Udah agak susah Kalau paling oke Dari segi detail dan kemiripan Mungkin Bisa dibilang Ebro Atau Mini GT ya om ya Mungkin kalau yang biasa ya Hot Wheels Smashbox Cuman kan namanya Die Cache Kita kan pengennya Sedetail-detailnya Semirip-miripnya Sama mobil aslinya Nah, biasanya Yang ngasih detail Paling lengkap itu Ya mungkin Yang di Ebro Sampai jumpa Nah, ini koleksiannya Yang lain guys Banyak banget Pokoknya ada Untuk informasi Om ini emang dia Suka hunting ya guys Dan karena pekerjaannya Dari mal ke mal Maka dia juga sering beruntung Bisa masuk mal pagi-pagi Alhasil Sering dapet hot item guys Coba deh Kalian cek channel Youtube-nya dia Namanya DC Channel Nah, linknya ada Di deskripsi ya guys ya Nah, ini dia Koleksiannya yang lain guys Wah, banyak banget Nah, ini dia guys Containernya Saya jadi penasaran Pengen bongkar juga nih Container sama kardusnya Nah, saya ditemenin Om Hardy nih guys Tukang acak-acaknya Tuh Ini Fast and Furious series Gile-gile-gile-gile-gile Kalian percaya gak sih Dia baru koleksi setahun guys Tuh Jadi kayak rampok ya Anaknya Nah, ini ada Kyushu Tuh, lihat Uh, Ferrari guys Masih punya aja dia Nah, ini masih kardus-kardusannya nih guys Belum kontainernya yang turun nih Om DC sudah ngijinin Buat diturunin katanya Berantakin aja gitu katanya Yaudah lah Sikat kita berantakin Kalau gue itu Biasanya nikmatinnya Lebih seneng kalau masih di blister sebetulnya Jadi Bisa dibilang Lu gak punya Tapi gue punya Apalagi masih di blister Nah, itu kan nilai plus ya Buat para Pecinta mobil kolektor biasanya Kalau udah dibuka kan Hitungannya lus Memang sih masih ada nilainya Cuman kalau Punya lebih di blister Senggaknya Gue lebih Keren gitu Dilihat-liatin Kadang Ya, kalau udah Debuan Paling dibersihin Dibersihinnya juga Ya, nanti mungkin Bisa lihat di channel saya ya Nah, ini baru Kontainer pertama nih guys Masih banyak tuh Di belakang tuh Yang akan kita bongkar Nah, ini koleksian-koleksiannya juga Masih banyak nih guys Di container Itu ada canemary Dan macem-macem Ya, channelnya DC Channel Om Channelnya Om Ini DC Channel namanya ya Kalian juga Wajib subscribe nih guys Karena Banyak konten menarik sih Hunting-hunting Kayak Hunting-hunting Di mall Terus Dapet hot item Cukup sering ya om ya Cukup sering Kalau hot item Tapi di luar yang Super treasure hunt ya om ya Super treasure hunt tetap susah Super treasure hunt tetap susah om Cuman Baru sekali ketemu Seumur hidup Ini Baru sampai sekarang ya Cuman nanti Kalau kedepannya Dapet lagi ya Syukur-syukur deh Nah ini kita turunin Container satu lagi guys Dan isinya adalah Wow Ini banyak banget Ferrari-nya guys Ternyata dia ngumpulin Ferrari juga Banyak banget Dia ngumpulin Nah ini ada apa nih guys Pasti udah ketebak ya Ini adalah Geyser Ini cukup mahal juga sih Geyser ini Nah ini salah satu Benda langka nih guys Short card Japan card Ini kartu Jepang Ini cukup langka juga ini Dan pastinya mahal Give away-nya sih Rencananya Dalam waktu dekat ini Akan Give away Nah yang spesial ini Adalah mobil Bell Air Geyser ya om ya Nah itu guys DC Channel mau ngadain giveaway ya Ditunggu aja giveaway-nya Makanya subscribe dulu ke channelnya DC Channel Pesan-pesennya Pertama ya Kalau memang suka Ya kalau ada kocek Dibeli om Ada kesempatan Ya mungkin diambil aja Soalnya kesempatan ini Nggak datang dua kali biasanya Nah ini ada container lagi Diturunin ya Isinya apa yuk Udah kayak maling aja Ini kayak gini ya Nah ini ada beberapa GT Air ini guys Katanya yang JDM-JDM Sih udah ada di rumahnya ya Di rumahnya yang di Bogor gitu katanya Nanti kita samperin Kalau ini jawaban pribadi ya Nggak Nggak Disetir sama pihak lainnya Ini benar-benar Hasil Selama satu tahun ini Kita hunting Mungkin bisa dibilang Kalau Di mal-mal ini Mungkin adalah mafianya Mungkin pengalaman yang Bisa dibilang real Gue lagi hunting Tiba-tiba ada satu Mbak-mbak Nawarin Mas Nyari hot wheel apa Oh nyari ini-ini Nah ternyata Dia nawarin nomor telepon nih Nih mas Nanti kalau butuh barang apa aja WA saya ya Nah itu Saya coba WA ternyata Nah dia ngeluarin barang-barang Yang notabene itu Mungkin Kalau sekarang lagi Ngehit itu Kayak Datsun Momo Terus kayak Skyline Nah dia punya barangnya Tapi pas kita hunting di tokonya Itu barangnya nggak ada sama sekali Isinya yang fantasy car Makanya bisa Asumsi seperti itu Ya itu tadi guys Grebek kita ke rumah Om DC Dan jangan lupa ya Subscribe juga ke channelnya Om DC Apa namanya Om? DC Channel Om Ya itu DC Channel Dia kontennya asik juga Dia sering hunting Dapet hot hot item terus Nah itu makanya Gue juga bingung Kenapa dia bisa Dapet hot item terus Itu real loh Nah itu dia real Om DC tahu ini Om mobil kecil suka Datsun Jadi spesial Om DC giveaway Buat Om mobil kecil Karena sudah Grebek Jadi nggak ya Tempat Om DC Yaudah thank you banyak Jangan lupa subscribe Siap Oke bye Jangan lupa like Jangan lupa like